Sejarah berdirinya negara Israel tidak lepas dari upaya revolusi Turki Muda yang terjadi pada tahun 1908 yang mengakhiri kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dan mengubah wajah Turki Utsmani menjadi negara Republik Sekuler. Bencana yang terjadi hari ini semua berawal dari sana, di mana gerakan Turki Muda menjadi faktor utama dari kehancuran Turki Utsmani dibanding faktor-faktor lain. Gerakan Turki Muda dipengaruhi oleh ideologi Frimasonry dan tokoh-tokoh liberal sekuler yang ada di internalnya. Mereka akan melakukan cara apapun demi meraih tujuannya untuk mendirikan negara demokratis konstitusional seperti Barat. Bagaimana sejarah gerakan Turki Muda terbentuk hingga dapat menjalin kerjasama dengan Frimasonry dalam mengambil alih kepemimpinan Turki Utsmani. Gerakan Turki Muda merupakan perkumpulan rahasia, mahasiswa kedokteran progresif dan kadet militer yang bergerak di bawah tanah, untuk melakukan agitasi melawan resim monarki absolut Kesultanan Utsmania. Sejak sistem konstitusional dihapuskan oleh Sultan Abdul Hamid II, kaum muda Turki menentang perubahan itu dan menginginkan diberlakukannya kembali, Parlemen Ottoman serta konstitusi tahun 1876. Gerakan ini diisi oleh orang-orang liberal, sekuler dan revolusioner heterodox, yang bersatu untuk mendorong program modernisasi Kesultanan Utsmania dan semangat baru nasionalisme Turki. Para pemimpin gerakan ini kemudian melancarkan pemberontakan, melawan kekuasaan Sultan Abdul Hamid II dalam revolusi Turki Muda pada tahun 1908. Gerakan Turki Muda merupakan gerakan oposisi, yang tidak memiliki tujuan politik yang jelas selain untuk membatasi absolutisme Sultan Abdul Hamid II dengan cara memulihkan aturan konstitusional dan mengembalikan demokrasi parlementer. Gerakan ini berpendapat bahwa penyelamatan negara tidak bisa dilakukan kecuali menggunakan sistem parlemen, seperti yang dilakukan oleh bangsa barat. Sehingga perubahan yang mereka inginkan, ialah perubahan yang berorientasi ke barat, yaitu nasionalisme, konstitusionalis dan sekularis. Tokoh-tokoh pemimpin dari gerakan ini berasal dari kalangan Ottoman yang kemudian mengungsi ke Paris untuk menghindari kebijakan Sultan yang absolut. Sehingga cara berpikir dari para pejabat mereka banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran barat. Tokoh bernama Ahmed Riza, yang merupakan pemimpin gerakan Turki Muda tahun 1895-1908. Pada masa kepemimpinannya, sedang diberlakukan sensor ketat terhadap sirkulasi buku dan surat kabar oleh Sultan Abdul Hamid II. Hal ini yang membuat Ahmed Riza mengalami kesulitan untuk mengeluarkan pendapat dan pemikirannya. Sehingga membuatnya memutuskan untuk pergi ke Perancis, karena di sana ia merasa lebih leluasa untuk berkarya. Selama di Perancis, Ahmed Riza bertemu dengan para tokoh oposisi, yang telah lebih dulu menjadikan Perancis sebagai tempat melarikan diri dari pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Bersama para tokoh oposisi ini, Ahmed Riza kemudian menerbitkan surat kabar mesfret, yang di dalamnya memuat tentang ide-ide barat, serta menyelundupkan surat kabar tersebut ke Istanbul untuk informasi bagi masyarakat Turki Utsmani. Ahmed Riza berpendapat, bahwa jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan Turki Utsmani dari keruntuhan, ialah pendidikan dan ilmu pengetahuan positif, bukan teologi atau metafisika. Menurut pemikirannya, untuk menghasilkan program pendidikan yang baik, harus berhajat pada pemerintahan konstitusional. Pemerintahan konstitusional tidaklah bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam terdapat ajaran musyawarah, di mana musyawarah adalah dasar pemerintahan konstitusional. Selain Ahmed Riza, ada tokoh penting lain yaitu Mehmet Murad, yang telah memberikan kontribusi besar kepada Turki muda. Mehmet Murad berpendapat bahwa runtuhnya Turki Utsmani, bukanlah disebabkan oleh Islam dan masyarakat Utsmani, melainkan disebabkan oleh Sultan yang memerintah secara absolut. Oleh karena itu dia berpendapat, bahwa kekuasaan Sultan harus dibatasi serta mendirikan badan pengawas, untuk mengawasi pemerintah agar tidak melanggar undang-undang. Di samping itu keberadaan Dewan Syariat Agung, juga diperlukan untuk mengawasi Sultan beserta pemerintahannya, agar tidak melanggar sistem musyawarah yang terdapat dalam konstitusi. Tokoh terakhir yang sangat penting adalah Pangeran Sabahuddin. Tokoh liberal ini sangat percaya kepada pemerintahan minimal dan kekuatan persaingan bebas, untuk meregenerasi Turki Utsmani. Pangeran Sabahuddin merupakan keponakan Sultan Abdul Hamid II, dari pihak ibu. Dia mengikuti seluruh keluarganya lari ke Eropa, untuk menjauh dari kekuasaan Sultan yang mereka anggap sebagai diktator. Bergabungnya Pangeran Sabahuddin ke dalam gerakan Turki muda, memberikan fase baru bagi aktivitas gerakan tersebut, dengan adanya bantuan finansial darinya. Di kota Paris, Pangeran Sabahuddin dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dalam bidang sosiologi. Menurutnya yang dibutuhkan oleh Turki Utsmani, adalah perubahan sosial, masyarakat yang dapat maju ialah masyarakat yang tidak banyak tergantung kepada orang lain, tetapi sanggup berdiri sendiri untuk mengubah keadaan. Pangeran Sabahuddin berpendapat bahwa kekerasan dan intervensi luar negeri, diperbolehkan sebagai upaya untuk mengkudeta Sultan. Namun Ahmed Riza menolak pendapat tersebut, karena dapat menyebabkan kekhawatiran dan ancaman bagi keutuhan dan otoritas Turki Utsmani. Perselisihan antara dua pemuka ini, menimbulkan kekhawatiran bagi anggota Turki muda, karena dinilai dapat mengancam eksistensi gerakan tersebut. Untuk mengantisipasinya, mereka sepakat membentuk itihat Vtreki Cemiyati atau Komite Persatuan dan Kemajuan. Partai Komite Persatuan dan Kemajuan, didirikan saat konferensi Turki Muda yang kedua pada tahun 1907 Masehi. Dibentuknya komite ini merupakan suatu upaya baru, untuk menyatukan seluruh pergerakan oposisi. Setelah terbentuk akhirnya mereka sepakat untuk menggunakan kekerasan, guna menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II dari kekuasaannya. Bahkan partai ini telah melebarkan sayapnya, hingga memiliki cabang di seluruh wilayah Utsmani, Provinsi Turki dan Balkan. Anggotanya terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, akademi militer dan kedokteran militer. Pemikiran yang menjadi panduan Komite Persatuan dan Kemajuan adalah pemikiran Frimasonri. Pemikiran yang sama sekali tidak mengakui eksistensi agama-agama, rasionalisme yang menafikan agama, serta sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Namun mereka menggunakan agama sebagai senjata, untuk memerangi pemerintahan Sultan Abdul Hamid, serta memfitnahnya atas nama agama. Revolusi Turki Muda pada bulan Juli 1908, membalikkan penangguhan Parlemen Ottoman oleh Sultan Abdul Hamid yang turun tahta, menandai kembalinya pemerintahan konstitusional. Gerakan Turki Muda mempertemukan berbagai intelektual dan pembangkang, banyak yang tinggal di pengasingan dan perwira tentara, terutama yang bermarkas di Korps Angkatan Darat Ketiga di Salonika. Seorang pemimpin Komite Persatuan dan Kemajuan yaitu Ahmed Niazi, memimpin 200 prajurit bersenjata lengkap serta pendukung sipil mereka untuk memberontak. Mereka menuntut Sultan Abdul Hamid II, untuk mengembalikan konstitusi 1876 yang dibekukannya. Kejadian ini mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan masyarakat, bahkan seluruh masyarakat Makedonia mendukung pemberontakan, dan menyatakan kepatuhan mereka kepada Turki Muda. Pada 23 Juli 1908 Masehi, Sultan mengumpulkan kabinetnya di Istana Yildiz yang bertengger di atas bukit, menghadap Selat Bosporus di sisi Eropa dari Istanbul. Setelah pertemuan ini, Sultan akhirnya sepakat untuk mengikuti arus dan menyuruh para menteri, untuk mempersiapkan proklamasi dan memulihkan konstitusi. Berkat pemulihan konstitusi 1876, Turki Muda mendapat banyak pujian dari masyarakat karena berhasil mengobarkan revolusi. Revolusi Turki Muda telah memberikan rasa harapan dan kebebasan yang baru, untuk masyarakat yang merasa ditindas semenjak Turki Utsmani, dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II. Theodor Hezel, seorang tokoh yang dikenal sebagai bapak negara Yahudi ini, pernah merayu Sultan Abdul Hamid II, untuk memberikan sebagian tanah Palestina kepada komunitas Yahudi. Dengan iming-iming harta, berharap Sultan Abdul Hamid dapat disogok, Hezel berjanji akan memberikan hadiah harta dalam jumlah besar kepada Sultan, sebanyak 50 juta pound emas untuk kas negara, dan 5 juta pound emas untuk Sultan sendiri. Hezel juga akan membantu dalam proyek-proyek lain guna menyokong perekonomian Utsmani, namun permintaannya berakhir dengan penolakan keras dari Sultan. Akibat dari penolakan itu orang-orang Yahudi, mulai memusuhi Sultan Abdul Hamid II, di mana mereka berusaha keras menggerakkan media-media internasional, dan menyatukan musuh-musuh Sultan termasuk gerakan Turki Muda. Hubungan antara gerakan Turki Muda dengan gerakan Zionisme, dapat ditelusuri sejak awal berdirinya Komite Persatuan dan Kemajuan pada tahun 1907 Masehi. Gerakan Zionis berpendapat bahwa kelompok Turki Muda, merupakan kartu yang dapat mereka andalkan untuk menekan Sultan Abdul Hamid. Bahkan gerakan Zionis ini telah mempengaruhi pembentukan ideologi dan dasar pemikiran gerakan Turki Muda. Hubungan spesial antara Zionis dan Turki Muda disampaikan langsung oleh Pangeran Sabahuddin, ia mengatakan sendiri bahwa sejak Turki Muda bergabung dengan kelompok Zionis, kebangkitan intelektual di dalam internalnya berkembang pesat dibanding sebelum bergabung. Dengan mengusung ideologi nasionalisme, konstitusionalis dan sekularis serta cara pandang barat, tidak menghirankan jika gerakan Turki Muda, sangat dekat dengan gerakan Zionis. Karena kerjasama yang mereka jalani, gerakan Turki Muda tidak memandang pemisahan Palestina dari Turki Utsmani, sebagai ancaman terhadap negaranya. Gerakan ini ingin melakukan modernisasi dan demokratisasi di satu sisi, sementara di sisi lain ingin melestarikan apa yang tersisa dari kekaisaran. Sultan Abdul Hamid II memerintah di tengah kepungan kelompok Yahudi, anggota-anggota Frimason dan aktivis liberal sekuler. Mereka berusaha melengserkannya dengan berbagai cara, yang akhirnya pada tahun 1909 gerakan Turki Muda, resmi mencopot Sultan Abdul Hamid II dari tahtanya, dan mengasingkannya ke Tesalonika Yunani. Turki Muda meyakini bahwa dengan tersingkirnya Sultan, akan mampu mendekatkan elemen yang beragam dalam pemerintahan. Negara Eropa juga akan menghentikan tekanan-tekanan terhadap pemerintahan Utsmani, dan berasumsi bahwa negara Eropa akan berjanji melindungi pemerintahan Turki Utsmani. Sehingga atas kejadian kudeta tersebut, seluruh wilayah milik Sultan binasionalisasi dan kaum Yahudi, diizinkan menetap di Palestina oleh gerakan Turki Muda. Salah satu tokoh penting yang berpengaruh di kalangan Turki Muda, adalah seorang bankir Yahudi dan anggota Frimason yakni Emanuel Karasso, yang merupakan teman wasir agung Talat Pasha serta anggota delegasi yang mencopot Sultan. Emanuel Karasso adalah orang paling berkuasa pada masanya, dia juga penyelenggara migrasi Yahudi ke Palestina. Kaum Turki Muda membayar hutang mereka, dengan membantu Karasso melipatgandakan kekayaannya, dan mengizinkannya melakukan pasar makanan gelap selama Perang Besar. Kelompok ini juga yang membuat kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour pada tahun 1917, untuk membuat pernyataan publik yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Pada intinya isi dari deklarasi tersebut menyatakan bahwa Kerajaan Inggris, memberikan lampu hijau kepada bangsa Yahudi, untuk mendirikan rumah nasional di tanah Palestina. Setelah sebelumnya diasingkan ke Tesalonika, pada tahun 1912, Sultan Abdul Hamid II dipulangkan ke Istanbul, dan diasingkan ke Istana Tua Beilerbeyi. Akan tetapi keluarga dan anak-anaknya dipisah-pisahkan, sehingga bercerai-berai. Beberapa di antara mereka dibuang ke Perancis, dan menjadi pengemis yang hidup di jalanan. Akhirnya Sultan Abdul Hamid II, menghembuskan napas terakhirnya di Istana Beilerbeyi, pada 10 Februari 1918. Sepeninggalnya, tak ada lagi Sultan Turki Usmani yang memiliki kecakapan berpikir dan keberanian terhadap Yahudi, seperti yang ditunjukkan Sultan Abdul Hamid II semasa hidupnya. Terima kasih telah menonton!